Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Yeah, I hope you are very well And stay safe, stay healthy over there Don't forget to always support our government Always stay at home, wash your hands And keep the safe food distancing Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan berisi Okay, in this meeting We are in this meeting We are going to learn about telling announcement Membiculakan tentang pengumuman Ada yang pernah tahu pengumuman? Yeah, I think you bought it Before we are going to learn about this material today Let's pray together Thank you Okay, are you ready for join my material today? Yeah, don't forget to prepare real LKS And your book for the notes And etc Hari ini kita akan belajar tentang telling announcement Ya, disini Start from definition Announcement is An announcement is a public statement Containing information about an event That has happened Or is going to happen Ada yang tahu artinya? Ya, pasti sudah tahu ya Adalah sebuah pengumuman Yang sebuah public statement Yaitu Pernyataan public Pernyataan umum Containing information about an event That has happened Or is going to happen Yang berisikan tentang informasi Informasi tentang sebuah event Acara Yang telah terjadi Yang telah terjadi Atau Yang akan diadakan Ya, paham sampai sini? Okay, next The social function of announcement is to give a formal notice Or a certain event Secara umum, fungsi sosialnya sebuah pengumuman adalah Untuk memberikan formal notice yaitu pemberitahuan yang secara formal Atau event tertentu Certain event Jadi, acara tertentu So, the purposes of announcement Such as to inform To invite To ask the reader to do something Ya, tujuannya Tujuan dari Tujuan sebenarnya pengumuman itu adalah To inform Atau to inform Untuk menginformasikan Nah, to invite To invite berarti Untuk mengajak atau mengundang Ya To ask the readers to do something Ya Untuk meminta pembaca melakukan sesuatu Nah, biasanya pengumuman itu tidak hanya Berisikan suatu acara Jenis pengumuman itu ada banyak Seperti pengumuman orang hilang Berita duka Terus berita pernikahan Ulang tahun Atau peristinan pernikahan Kelahiran Kayak body shower gitu Terus pengumuman pemenang ya Biasanya ada Kalau di instagram itu Pengumuman Pemenang giveaway Nah, itu Pengumuman pemenang giveaway Terus pengumuman longan kerja Biasanya ini ada di Koran-koran Atau di tempat-tempat umum Kayak di mall-mall And then Iplan Ya advertisement Terus Laporan kegiatan acara Akan ada Certain event Ya Acara tertentu yang akan diadakan Dan Ada juga Pemberitahuan atau hibuan Dari pemerintah Seperti Misalnya Kalau mau ada bencana Jangan lupa Siaga Itu Sebenarnya sudah termasuk macam-macam Menawang semua Cuman Bahasanya yang Berbeda-beda Ya, do you got it? Ya, I hope you are understand Ada di Sumber lain Tujuan dari The purpose is The purpose of Announcement Is to inform The announcement Tax information About an event Job vacancies New enrollment New admission And so on Yaitu Tujuannya untuk Memberitahukan informasi Tentang sebuah acara Lawangan pekerjaan Penerimaan Murid baru Biasanya pakai Prosur gitu ya Penerimaan Mahasiswa baru Dan sebagainya Dengan memberikan informasi Yang berbentuk formal Kepada Masyarakat umum Atau Masyarakat tertentu Ya, seperti itu Next The structure of Announcement Consists of Three parts The fourth is Opening And the second is Contains Contents And the third is Closing Yang pertama Opening Pembuka Biasanya diawali dengan Kita akan mengadakan Sebuah acara Apa Blah-blah-blah The content Isinya akan dibahas Secara general Acara ini akan Menggambarkan seperti apa Gitu And the closing Itu Biasanya berisi tentang For more information Or If you Interest to join Nah, biasanya diisi tentang itu Closing-nya Next Nah, disini Ini mengikuti Yang The structure of The announcement Barusan ya The example Announcement There will be a holiday camp Next month All scouts Must join this camp The activity Will take place At Bungun Harjo Camping site And last for Three days For further For further Information Please contact Mr. Daddy Van Yumas May 12 Of 2013 The chief Of Scout Organization Ya, mari kita ulang disini Yang tadi kan ada tiga Structure-nya Opening Contents And closing Atau kalau Siswa-siswi Bingung dengan Penjalanan saya ini Bisa dilihat Di contoh Di LKS-nya Tentang Telling announcement Yang The structure of announcement Disini juga ada Contohnya Nah, disini An announcement Judulnya ya Pengumuman There will be A holiday Camp Next month Ini termasuk Opening Sudah Acara yang akan Diadakan So, the content Content-nya adalah All scourts Must join This camp The activity Will take place At bangun harjo Camping site And last for Three days Itu adalah bagian isi Dan bagian closing-nya For further information Please contact Mr. Daddy Ya, disini Ini sebagai closing Jadi, untuk Memberikan confirmation Kalau dia Akan Benar-benar Mengikuti Acara ini Scout organization Apa? Ya, organisasi Pramuka Ya kan Next The language features Of announcement The first is Mostly use Imperative Sentence And Simple present tense Ya Lalu kan Imperative itu apa? Ya, kalimat positif Dan Simple present tense Dan tatanan bahasanya Itu menggunakan Simple present tense And the second is Sometimes Use passive voice Sometimes Berarti Kadang-kadang Juga menggunakan Passive voice Jadi This Event Handled By Siapa? Scout organization Misalnya itu Kalau Makanya Passive voice And the third Usually Mention date Time And place Ya, of course Kalau misalnya itu Sebuah acara Pasti dia akan Memberikan Tanggal Waktu Dan tempat Ya kan Atau Seperti yang Contoh barusan Untuk Untuk lebih detailnya Please contact Mr. Teddy Seperti itu bisa Ini kan biasanya Jadi tidak selalu Oke, I think That's all From my Explanation Today I hope you Are understand From What I have Delivered To you Thank you And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you